Kepolisian Sektor Tabalar, Kabupaten Berau pada Rabu 23 Juni 2021, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah, melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Kepolisian Sektor Tabalar melalui unit reskrim mengamankan 3 orang tersangka, diantaranya DM alias AT 34 tahun yang diketahui seorang buru bangunan. IR 30 tahun bekerja sebagai petani, dan SA alias SOM 30 tahun sebagai seorang petani. Ketiga orang tersebut diamankan Satuan Unit Reskrim Polsek Tabalar, karena diduga telah melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Poros Biatan, Bapinang RT1, Kelurahan Biatan, Bapinang, Kecamatan Lempake. Dari tangan tersangka, kepolisian mengamankan barang bukti, satu poket diduga narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp 1.600.000, satu unit sepeda motor, dan satu buah kotak rokok. Kronologi penangkapan bahwa pada Rabu 23 Juni 2021, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah, anggota unit reskrim Polsek Tabalar mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Tabalar. Selanjutnya, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Tabalar yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tabalar, Ibtu Didik Sulistio SH. Kemudian, petugas melakukan pembelian terselubung menggunakan informan dengan pengawasan dan pengawalan ketat oleh petugas kepolisian. Sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Tengah, petugas berhasil mengamankan pelaku pertama dan mengamankan satu poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Petugas kemudian melakukan pengembangan kembali dan menangkap dua pelaku lainnya, beserta uang tunai sebesar Rp1.600.000 di Kampung Tabalar, Muara, Kecamatan Tabalar. Pelaku kemudian langsung diamankan beserta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu poket dan barang bukti lainnya ke Polsek Tabalar guna penyelidikan lebih lanjut. Dari kejadian tersebut, ketiga tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Ahmad DJ Braw Vision TV melaporkan.